Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo sahabat informata lensa kembali jumpa dengan saya untuk video reaksi video reaksi kali ini super cadas super panas dan super spektakuler umat sebelah sedang merayakan ataupun menanti waktu tiba tanggal 25 Desember sebetulnya ada apa sih dibalik tanggal 25 Desember tersebut ya kita dengarkan kajian yang super cadas disertai dengan data yang ilmiah fakta-fakta sejarah dari sumber sejarah yang asli bersama Ustadz Kenama dan Bang Aristo baik jangan skip video ini tonton sampai selesai sehingga kita paham makna tanggal 25 Desember sebetulnya apa itu jangan lupa like subscribe komentar dan share video ini selamat menyaksikan Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wa tbayhi ajmain ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad raditubillahi rabbah wa bilislami dhinnah wa bilmuhammadin sallallahu ala alihi wa sallam nabiya wa rasulah rabi sirakli sadri wa yasirli amri wa hululatamilisani ya toquli a'udzubillahi minashaytani rwajib Bismillahirrohmanirrohim Allahula ilaha illa huwal hayul koyum la ta'uduhu sinatu wa lana'um lahumma fi samawati wa mafi al-arjah manzallazi yaspa'u indahu ila bi-ifli yalamuma bayna aidihim wa mahalfaqum wa la yukituna bishain min ilmihi ila bimasha wa si akursiuhu samawati wal-arjah wa la yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul adhim sadakallah sadakallah wa sadakallah wa sadakallahul adhim wa sadiq rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yuk kita masuk ke tema adik Ariesto bikin begini 25 Desember bulan suci umat Kristen ada gambar Merry Christmas sadakallah Shanswen 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 eh Shanswen Shanswen sejak kapan yang meneraja umg bateng bulan Desember bulan suci suci apaan orang kagak puasa Masih minum Kagak sholat Masih makan babi kecap Toki-toki dogi Bagaimana suci Masih masuk gereja dengan baju minim Pakai alas kaki Enggak wudu Jinkrak jink Apa sucinya Dimana di Bible bilang Desember bulan suci Gak ada 25 Desember kelahiran Tidak ada Tadi di depan kita udah bahas Bapak pendeta Bangun, jangan tidur Mimpi Joswatewu pendeta Eh pendeta Joswatewu Mimpi Ngarang Bulan suci dari Hongkong Bulan suci Nih Bapak pendeta gini aja Ambil nasi nih ya Nasi dipiring aja Asli ya Lalu ambil pasir Di depan rumah Pasir ambil Ambil segeringgam Ambil segeringgam Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Pak pendeta Bapak gereja aja Eusebius dalam bukunya Historica de Ecclesia Gak tahu Wallahi Baca bukunya Pak pendeta Jangan-jangan belum baca lagi Pak pendeta Historia de Ecclesia belum baca Bahaya Lalu Lalu Ada bukunya Clementinus of Alexandria Bukunya Stromata Halaman 147 Sebelah kiri Paragraf kedua Sekali lagi Sampai halaman Aku kasih tahu Banyak Pak pendeta Joshua Jadi sama kayak lidara Gak tahu Tapi so tahu Sinai di Mesir Bunga deh ketik Bunga deh studi kamu Salkitab Sabda Siap Nah tuh Studi kamu Salkitab Sabda Klik Pemirsa ikutin ya Klik Ketik itu di Kotak kosong tuh Di sebelah kanan Horeb Horeb Artinya dekat Korub Korib Korib Horeb Enter Cari Keluarnya apa tuh Gunung Horeb Tuh Keluarnya apa Bapak pendeta Masa Ini Alkitab Sabda Loh Pak pendeta Geser ke bawah Bunga deh sayang Geser ke bawah Geser ke bawah Horeb Yunanitor nih Taiklo Famous Tuh 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 Apa apa Udah udah Tuh ada tulisan hitam tuh 4614 Sinaena Bawah 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 Bawahnya 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 lagi Bawahnya Bawahnya lagi Nah itu Blok 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 sampai Bloknya dari situ 4614 Sina Sina Sampai Kosong Lihat Bawa Sima Baca pengadaan sayang 4614 Sina Lihat Nah Asal Ibrani Dalam kurung 5514 Sina Yaitu Sinaim Sebuah gunung Sebuah gunung di Arabia Kadron Di Arab Aduh Udah deh Masa baru mulai udah ketawa Udah Bapak pendeta yang Sebetulnya kami hormat loh Sebetulnya kami hormat Tapi hilang hormat kami Bapak pendeta Joshua Jangan sama kayak lidara Tipu-tipu Jangan Lidara itu tipu-tipu Bom-bom Tipu-tipu Kalau Pak Pendeta kan Enggak ya Ayolah Pak Pendeta Jangan sama kayak mereka Nanti kita Hormat lagi Kalau sekarang hilang Hormat kami hilang Ya 25 Desember Bulan suci umat Kristen Sejak kapan Nah kan pertanyaannya nih Ya Sejak kapan Bener gak Ya Mulainya kapan Kita jawab Sejak orang Kristen Yang itu disembah Dijadikan Tuhan Enggak ada Bener gak Tadi kita ada baca Britannica Enggak ada 25 Desember Bulan suci Enggak ada Orang Yahudi tadi Judaism Mesianik Bilang Enggak ada Bapak Pastor Gina Jennings Bilang Enggak ada Jadi sejak kapan Sejak orang Kristen Di Indonesia Nyembah anak orang Namanya Yesus Ketiknya gini Bunga deh Siap D.O 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 Spasi Kristian Kristian Eh Sorry Kristian Worship W-O-R-S-H-I-P W-O-R-S-H-I-P Iya I-P 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 Spasi Jesus Tanda tanya Jesus Tanda tanya Ini kan pertanyaannya ya Tadi ya Sejak kapan 25 Desember itu Jadi bulan suci Sejak orang Kristen Nyembah Yesus Emang kita nyembah Yesus Emang kita nyembah Anak orang Kata lidara nih Sejak kapan Tante Kain-kaing Katanya gitu Dia kalau panggil saya Tante Apa Mbok Berek Katanya Itu udah menghina orang loh Lidara Menghina Menghina Mbok Berek loh Bisa dituntut Ya Kristian Worship Jesus Ini kan pertanyaannya Emang orang Kristen Menyembah Yesus Iya gak Iya Anak orang Nah Sambung Spasi Belakangannya Biblikal Biblikal Answer Biblikal Biblikal Answer Iya Oke Ntar Pemirsa nanti kita cari ya Oke Enggak Tunggu Bukan Bukan Enggak Bung Ada kan di atas itu ada tulisan biru Do Christian worship Jesus Itu yang benar Diklik dulu itu Do Christian worship Klik Ya Oke Ya ser ke bawah Oke Eh Tunggu Tunggu Just Disciple Ah itu tuh Yang bawah tuh Just Disciple Yang jawab ini Ini Biblikal answer ini Jawaban yang Biblikal Ya Yes Kepada Jemaat Kristen yang masih mau Ah pulang lagi Bung Karena penonton Belum Belum Ini Belum Belum Lihat webnya Gitu ya Penonton screenshot dulu Ya Jangan kayak lidara Bakbuk Bakbuk Salah semua Tipu-tipu Ya Kepada yang masih mau dibohongin Jangan kesini Jangan ke Jimadain Channel Jangan Disini tidak ada tipu-tipu Kalau masih mau dibohongin Kebombom Atau lidara Pasti anda dibohongin Ya Kalau disini enggak Disini beneran Ya Gitu Ya Sudah di screenshot Pemirsa Diklik Bunga Desayang Siap Apakah orang Kristen Menyembah anak orang Yang namanya Yesus Geser ke bawah Pemirsa sudah Dilihat ya Do Christian worship Jesus Di Biblikal answer Jawaban yang Alkitabia Paragraf kedua Oke Oke Silahkan Bunga Desayang Baik Siap Wah Memang keren ini Ya Tapi paling enak kita artikan Kita Eh sorry Kita terjemahkan Oh Oh Nah Oke Apakah Orang Kristen Menyembah Yesus Ya Orang Kristen Menyembah Yesus Mereka Menyembah Yesus Karena dia Adalah Tuhan Dan layak Menerima Segala pujian Dan kemuliaan Karena siapa dia Dan semua Yang telah Dia lakukan Yesus Adalah Ilahi Dan layak Menerima Pujian kita Ferman Itu telah Menjadi Manusia Dan diam Di antara kita Dan kita Telah melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dan kebenaran John Satu Bener ya Berarti orang Kristen Menyembah Anak orang Bener gak bu Adek Betul Menyembah Anak orang Iya Enggak Yesus itu Ilahi Dia anak orang 2 Timotius 2 Nomor 8 Dua Timotius Iya sesuatu Anak orang 2 Timotius 2 Nomor 8 2 Timotius Nomor 2 Nomor 8 Langsung Saudara-saudara Ingatlah Ini Yesus Kristus Yang telah Bangkit Dari antara Orang mati Yang telah Dilahirkan Sebagai Keturunan Daud Itulah Yang Kuberitakan Dalam Injilku Haleluya Amin Keturunannya Klik Keturunan Klik Nomor Ininya Setelah Bangkit Sebagai Keturunan 4 6 90 Oh Saperna Coy Anak orang Orang dari sperma Anak orang Anak orang dia Secara yang dari Saperna Pasti Anak Ewo Gak mungkin Saperna itu Anak Tuhan Gak mungkin Pasti Anaknya Ewo Anak orang Cilek Oke Sekarang Lukas Ketiknya gini Enggak Bukan disini Bukan Google kosong Maaf Lukas 11 Oke Lukas 11 Spasi Terjemahan Spasi Lama Terjemahan Lama Entar Oke Nanti cari Alkitab ME Tuh Pemirsa yang itu ya Alkitab ME Ini dari LAI Kita gak sembarang Ambil-ambil Emangnya lidara Klik Siap Pemirsa ikutin ya Klik juga ya Cari angka 27 Ade Bung baca Kalau berani Berani dong Harus berani 27 Oke Tak Kala Yesus Lagi mengatakan Perkara itu Datang Seorang Perempuan Dari antara Orang banyak Bersuara Sambil berkata Kepadanya Berbahagialah Rahim Yang mengandungkan Engkau Dan Tete Yang telah Engkau Isah Bapak Tete Ini gue Berceritanya Mending gue Yang nete Lah Nete Punya janda Itu gak Cantik Aduh Makan Makan Udah 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 ya Boleh nete Nete Boleh Tapi jangan nete Di sawah orang Itu lah Orang hukumnya Oke Udah ya Berarti jawabannya Sejak kapan Sejak orang Kristen Menyembah Anak orang Anak orang Baru Desember Jadi bulan Itu yang pertama Tulis ya Sejak kapan Nomor satu Sejak orang Kristen Menyembah Anak orang Jadi Tuhan Sudah dijawab ya Sudah Anak orang ini Kamu jadikan Tuhan Ini anak orang Disembah Kata Lidara Sejak kapan Kita nyembah Anak orang ini Sejak inilah Gimana Ya sejak inilah Gimana Ya oke ya Poin kedua Sejak kapan Desember itu Jadi bulan suci Sejak orang Kristen Menyembah Dan mencium batu Betul Betul Ya Oke ya Ketiknya gini Ini agak panjang Ketik ya Ya Alami.com Alami itu tulisannya A-L-A-M-Y Kenapa sih Ustadznya harus detil Iya Mana sih Oke Tuh yang paling atas Pemirsa lihat tuh Tuh Alami Church of the Nativity Birthplace of Jesus Bethlehem Israel Ini ya Pemirsa screenshot ya Yang ini ya Klik Oh gak deh Siap kakak Ya klik Oke Alami Church Pemirsa ikutin Ada ya Nanti Sudah di screenshot ya Pemirsa Tuh Ya Ngantri Cium Batu Di tempatnya Kelahiran Yesus Ngantri Cium Sujud Sujud Cium Ya Oke Gitu Jangan bilang Orang Islam Yang cium batu Kita gak pernah Nyembah-nyembah batu Beribadah Ah ini apa Ngantri tuh Tuh berebut tuh Ngantri Cium batu Menyembah batu Menyembah batu Tuh Oke Mau lebih lagi Mau lebih lagi Baik Supaya lebih jelas Oke Google kosong Bunga deh Baik Oke Lanjut kakak Berarti Christian Christian in the Holy Land Christian in the Holy Land Disini kita gak Main tipu-tipu Ya Ya Gitu ya Sudah di screenshot Pemirsa Klik Bunga deh Siap Oke Kita klik Saudara-saudara Nah Geser kebawah Geser kebawah Ini kakak Geser kebawah Iya Geser lagi Geser Kita lihat fotonya Christmas in the Holy Land We're seeing What we've learned In the Bible Tuh Tuh ngapain Geser lagi Geser lagi Mau gak deh Geser lagi Tuh Tuh Sedap Suju Cium Suju Cium Suju Cium Batu Ini mah Bukan cium Batu lagi Kakak Ini mah Cium Lantai Nunggu Cium Batu Ini Cium Apa Ini Bunga deh Itu kan ada tulisan Kecil di bawah foto Di bawah foto Ada tulisan kecil Di blog Di bawah Ke Google Translate Supaya kita Jangan fitnah Orang Kristen Disuruh cium Batu Dan beribadah Serta berdoa Di batu Enggak itu Lantai Bukan Coba Kita baca Bunga deh Silahkan Siap Pengunjung Kristen Berdoa di batu Pengurapan di gereja Makam suci Pada hari natal Dalam Kudu Kredit foto Ilan Cekrik Pengunjung Kristen Berdoa di batu Pengurapan di gereja Makam suci Pada hari natal Berdoa di batu Ini Sama Jadi Semua penonton Kalau kita Gak pernah Berdoa Minta Di Hazar Aswat Enggak Kita gak pernah Diajarin Begitu Mencium Hazar Aswat Karena kita Mencontoh Sayyidina wa maulana Baginda Rasulullah Muhammad Salallahu Salam Mencontoh Bukan beribadah Bukan nyembah batu Bukan Maka itu Jangan ikutin lidara Dibohongin Loh Mal lidara Kasih tau Pak Joshua Jangan mau Dibohongin lidara Jangan mau Ini Pak Joshua Dibohongin Nama lidara Pak Joshua Dibohongin Itu channel Penipu Pembohong Orang Islam Gak ada yang Menyembah Berdoa Kepada Hajar Aswat Gak ada Kalau ini Pengunjung Kristen Berdoa Di batu Pengurapan Di gereja Makam suci Pada hari Natal Minta Ke batu Minta Kalau dulu kan Saya sama Ustadz Kenama kan Suka bernyanyi Happy Merry Christmas Happy Merry Christmas And Happy New Year We wish you Itu we wish you Itu harapan Doa Itu harapan We wish you A Merry Christmas We wish you A Merry Christmas Good tidings To you For you And for you Good tidings Selamat hari raya Good tidings Tapi lihat Baca ini Beda Sama orang Kristen Yang berdoa Di batu Lulidara Kasian Jemaatlu Dibohongin Orang Islam Gak ada yang berdoa Gak ada yang berdoa Dia Cium Keliling Tawa Membaca doa Sambil keliling Kepada Allah Pemilik Baitullah Itu Orang Muslim Yang masuk channel Bombon Jangan mau Disuruh-suruh Baca Quran Jangan mau Jangan mau Mereka cuma Menghujat Saya akan ulang Terus Masuk Kasih lihat ini Kasih lihat Batu Batu Kamu yang disuruh itu Berdoa Kepada Batu Pengurapan Di gereja Makam suci Pada hari natal Berdoa Kepada batu Orang Islam gak Orang Islam gak disuruh Gak Musrit Gitu Tuh Telan ya Oke Masih lagi Masih Jadi Poin pertama Sejak kapan Desember Jadi bulan suci Sejak Orang Kristen Nyembah Anak orang Kepada Pemirsa Muslimin Walmuslimah Yang punya channel Ini udah Lebih dari Satu jam Bagian-bagian Penting ini Dipotong ya Disebar Biar orang Tidak terlalu lama Nontonnya Bagian ini Kenapa Desember Menjadi Bulan suci Sejak Orang Kristen Nyembah Anak orang Potong itu Sebar Gitu Lalu Sejak kapan Sejak orang Kristen Berdoa kepada batu Sujud Nyembah Cium Batu Ini nih Potong Sebar Nah ini yang ketiga Sekarang Sejak kapan Desember Jadi bulan suci Sejak orang Kristen Menyembah Saturnus Ini dia Sejak orang Kristen Menyembah Saturnus Ya Oke Ini udah di screenshot ya Bunga deh WHY Oke WHY WHY Ya Spasi Is Christmas Is Christmas Christmas M-A-S Christmas Spasi C-E-L-E C-E-L T-R-A-T-E-D B-B-R Nah-nah B-R-A Nah-nah Salah B-R Nggak-nggak Nggak ada E-nya B-R langsung B-R-A-T-E-D A-T-E-D Celebrated Oke Spasi on On Desember 25 Desember 25 25 Tanda tanya Oke Spasi W-A-T-E 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 Enter Pemirsa ini Lihat ya Tidak ada Yang dari Channel-channel Ngaco Ini semua dari Channel Kristen Ya Ya itu tuh ya Wait 6 On your side Why is Christmas Celebrate On Desember 25 Ya Ini tidak ada Dari Apa Channel Website-website Ngaco Kayak lidara Ngambil dari Channel Wikipedia Islam Eh nggak taunya Itu yang tulis Penghujat Islam Wah Nggak to Ya Pak Pendeta Joshua Telgu Ini kami Disampaikan Karena sebetulnya Kami Dulu Hormat Sama Anda Ya Klik Bunga D Pemirsa sudah Di screenshot Ya Wait 6 On your side Oke Klik Oke Why is Christmas Celebrated On Desember 25 Geser ke bawah Cari paragraf 5 Bunga D Paragraf 5 Satu Dua Tiga Ampat Lima Under M4 Oke silahkan Konstantin Iya silahkan Siap Maafkan Maafkan saya Teman-teman ya Karena bahasa Inggris masih Perlu banyak Belajar Jadi harus Menggunakan Terjemahan Oke Di bawah Kaisar Konstantin Gereja di Roma Mulai merayakan Natal pada Tanggal 25 Desember Tahun 336 Ada yang mengatakan Tanggal tersebut Dipilih untuk Mengungguli Perayaan Sol Invictus Dan Pagan Namun ada Banyak keraguan Apakah umat Kristen Berusaha mencuri Perhatian Sol Invictus Nah lo Berarti Udah Ma Udah Ma Tanah Dicuri Torah Dicuri Tanah Perjalan Lama Curi Ini hari Rayanya Mencuri Dari Orang Romawi Pagan Bapak Bia 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 Oke Sudah ya Pemirsa Sudah di Screenshot Sekarang Saturnalia Wikipedia Nanti di akhir Saya akan bikin Tahan nafas yang Paling berat Mati Akhirnya Ya Ya Saturnalia Ada yang Bilang gini Ustaz Tolong perangin Pohon Natal Gabung Semua Mau Pohon Natal Topi Natal Rudolf The Red North Srendir Santa Itu kita gabung Jadi satu Nanti di akhirnya Nanti di akhirnya Kepada sodaraku Sayang Muslimin wal muslimnya Yang nanya gitu Sama Ustaz Ipong Nanti kita gabung Di Di channelnya Gym Media Channel Arya Sonia Itu bikin Jantung Cobot orang Kristen Pemirsa sudah Klik Bung Ade Siap Minum air Dan tahan nafas Kita sudah mulai masuk Minum air Dan tahan nafas Ya Siap Oke Kita besarkan Ya Bung Ade Cari ke bawah Judulnya Kegiatan Festival Kegiatan Festival Ini saya besarkan dulu Jadi biar tidak ada Tidak Antara kita Antara kita Betul Kegiatan Festival Oke Bung Ade Baca Paragraf pertama Silahkan Pemirsa ikutin ya Pada hari Festival Saturnalia Semua pekerjaan Dan bisnis Diberhentikan Festival Saturnalia Diawali dengan Memberi Penghormatan Ke Saturnus Selanjutnya Kumpulan Ikatan Wall Yang berada Di sekeliling Kaki patung Dewa Di dalam Kuil Saturnus Diangkat Dan dilakukan Ritual pengorbanan Korban Yang mempersembahkan Pada ritual Pengorbanan Adalah Salah Seorang Dari mereka Korban terlebih dahulu Diberikan siksaan Dan hinaan Selama satu minggu Akhir penyiksaan Adalah pada saat Pengorbanan Dilakukan Yaitu pada Tanggal 25 Desember Innalillahi Wa inna ilaihi Rojiud Anak Orang Jadi Pemirsa yang Budiman 25 Desember Natal itu Sebetulnya Adalah Hari Raya Menyembah Dewa Sartunus Dengan Cara potong Orang Korban Dijadikan Tumbal Tumbal Manusia Kapan 25 Desember Dalam Rangkapan Menyembah Saturnus Ya Bung Ade Baca paragraf Kedua Silahkan Baik Saya baca Paragraf Kedua Setelah Ritual Pengorbanan Selesai Para Peserta Ritual Bersorak Dengan Menjebut Lo Saturnalia Yang Menandakan Dimulainya Festival Pada Saat Festival Bangsa Romawi Hanya Menikmati Hari Dengan Bersantai Dan Saling Tukar Menukar Hadiah Hadiah Yang Diberikan Dapat Berupa Barang Seperti Boneka Dan Lilin Hadiah Berupa Hewan Umumnya Adalah Burung Yang Terkurung Di Dalam Sangka Selama Festival Perjudian Diperbolehkan Orang Orang Akan Mengenakan Pakaian Yang Berwarna Warni Setelah Itu Orang Kaya Akan Membayar Uang Sewa Dan Memberikan Uang Kepada Orang Miskin Sebagai Bentuk Bantuan Bagi Mereka Yang Membutuhkan Para Penguasa Juga Akan Saling Bertukar Tempat Dengan Budak Mereka Para Budak Diberi Izin Untuk Mengenakan Topi Pileus Yang Menjadi Tanda Bagi Seorang Budak Yang Dimerdekakan Para Budak Romawi Juga Diberi Izin Untuk Melakukan Hal Yang Sama Dengan Tuan Mereka Kegiatan Lain Yang Dilakukan Selama Festival Saturnalia Adalah Penghiasan Kuil-kuil Dewa Saturnus Kuil-kuil Tersebut Diasi Dengan Menggunakan Daud Daud Pepohonan Ina Lillahi Woh Ina Hilari Juh Judi Boleh Bertidur Tiduran Bersama Wanita Boleh Ya Jadi Yang ingin Saya Tampaikan Adalah 25 Desember Itu Saturnalia Udah 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 Terima Anjalah Telan Anjalah Memang Begitu Menyembah Dewa Saturnus Pengorbanan Manusia Digorong Pada Saat Itu Orang Saling Bertukar Hadiah Ingat Acara Apa Yang ada Tukar Hadiah Tukar Kado Oke Simpan Ya Dalam hati Kita Masing-masing 25 Desember Itu Orang Beragama Apa Yang Tukar Kado Kedua Ada Lilin Ada Lilin Biar Nggak Ngambang Untuk Mengedukasi Para Para Generasi Bertukar Kado Hari Valentine Hari Valentine Hari Valentine Tukar Kado Dan Hari Natal Ada Tukar Kado Tukar Kado Hari Natal Tukar Kado Mantan Kristen Dua Hari Valentine Dan Hari Natal Tidak Ada Keraguan Itu Acara Penyembahan Saturnus Yang Puncaknya Tanggal 25 Desember Gorok Orang Darahnya Dicurahkan Di Altarnya Saturnus Sudah Ada Lilin Setiap 25 Desember Bakar Lilin Tuh Baca Lalu Memakai Baju Berwarna Warni Ya Lalu Ada Pohon Pohon Pohonan Ada Pohon Pohonan Di Bawahnya Kado Hadiah Untuk Tukar Kado Di Bawah Pohon Pohonan Setiap Tanggal 25 Desember Sudah Yang terakhir Saya mau Kasih Tahu Kepada Saudaraku Yang Tersayang Yang Aku Cintai Muslimin Wal Muslimah Rahim Allah Di Kasus Saudara Kita Bernatal Jangan Ganggu Udah Biarin Aja Tapi Kita Jangan Ikut Ikut Kenapa Ini Mengganggu Akidah Paket Topi Natal Itu Pileus Tumbal Siapa Yang Bilang Bible Alkitab Tadi Kan Kita Udah Baca God Made Us Lalu Ada The Bible Study Tadi Tadi Kan Kita Udah Baca Ya Ya Enggak 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 Apa-apa Usatnya Ini Cuman Untuk Seneng Seneng Aja Enggak Buat Mereka Itu Serius Topinya Namanya Pileus Nah Ini Gini Pasang Jantung Ya Maaf Ya Pasang Jantung Pasang Jantung Tolong Pasang Jantung Minta Maaf Ya Kenapa Karena Alkitab Mereka Menulis Ini Bunga Deketik Ini Tolong Ini Bagian Ini Dikhususkan Ya Buat Anda Semua Bukan Islam Bukan Kainama Bukan Areeso Sekali lagi Bukan Islam Bukan Kainama Bukan Areeso Tapi Alkitab Rev Revised English Version Revised English Version Ini Alkitab Murni Yang Bilang Ketiknya Gini Bunga Pemirsa Ikutin M-A-T-T-H-E-W Matthew M-A-T-T-T-H-E-W Matthew Spasi Satu Tanda Bagi Lapan Belas Satu Lapan Belas Koma Koma Tanda Spasi Spasi Huruf besar Semua ya R-E-V R-E-V Oke Sekarang normal Spasi Bible N-A-N-D Spasi A-N-D-N Dan Komentari Pemirsa Ini yang saya Bilang Siapkan Hati Tahan Lepas Siapkan Hati Ini Revised English Version Ini Bible Asli Ini Bible Asli Ini bukan Bible Yang Bidah Bukan Revised English Version Alkitab Beneran Dalam Bahasa Inggris Ya Oke Ya Enter Bunga Harus Mau dia Memang agak susah Tapi Ini dia Pemirsa Pemirsa Ini ya Ini Alkitab Beneran Alkitab Beneran Screenshot Siap-siap Jantung Orang Kristen Ya Siap-siap Jantung Ya Klik Bunga deh Siap Ngalo Apa ini Welcome Tutup aja Tutup Ya Oke Sekarang Hitung Paragraf Kelima Satu Dua Tiga Empat Lima For more On Jesus Bukan 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 Yesir Kebawah Lagi Oh Udah Kejauhan Ini Oh Udah Kejauhan Ini Bukan Di atas Naik Naik Atas Naik Atas Oh Iya Betul Satu Dua Tiga Belum Sampai mentok Ulang Sampai mentok Dulu Sudah Hitung Oke Satu Dua Tiga Bukan 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 Dari situ Hitungnya Dari No Bird Hitungnya Dari No Satu Dua Tiga Empat Lima Ini ya Oke Blok semua Pemirsa Tahan jantungnya Alkitab bilang apa ini Alkitab bilang apa Saya Bacakan Dalam Tempo Yang Sesingkat Singkatnya Meskipun Penggantian Genesis Dengan Genesis Dalam Beberapa Teks Yunani Yang Menyebabkan Genesis Menjadi Kata Yunani Dalam Teks Yang Menjadi Asal Terjemahan King James Version KJV Mungkin Sepenuhnya Tidak Disengaja Hal ini Mungkin Juga Mempunyai Tujuan Para Ahli Taurat Trinitas Mungkin Merasa Tidak Nyaman Dengan Gagasan Bahwa Asal Usul Yesus Adalah Ketika Allah Menghamili Maria Sehingga Mereka Mungkin Mengganti Kata Yang Lebih Jelas Bagi Mereka Genesis Yang Dengan Jelas Menjadikan Pokok Bahasan Matthew Atau Matthew 1 Ayat 18 Sebagai Hanya Kelahiran Yesus Bukan Permulaan Sebenarnya Kata Asal Usul Asal Usul Menunjuk Pada Fakta Bahwa Allah Menghamili Maria Tidak Hanya Menyebabkan Kelahiran Yesus Tetapi Sebenarnya Merupakan Asal Mula Atau Permulaannya Dia Telah Ada Dalam Pikiran Tuhan Sejak Sebelum Dunia Dijadikan Tetapi Tidak Ada Dalam Bentuk Apapun Kecuali Sebagai Bagian Dari Rencana Tuhan Ketika Tuhan Menghamili Maria Yesus Memulai Dalam Kenyataan Bukan Hanya Dalam Pikiran Tuhan Eh Bahaya Ini Barang Kau Bisa Kau Bisa Tuhan Menghamili Mahluknya Ini Disini Ditulis Tiga Kali Diulang Tuhan Menghamili Maria Tuhan Menghamili Maria Kepada Anda Kristen Tolong Disebar Kesemua Youtuber Kristen Dan Yang Mengaku Ahli Ahli Teologi Yang Bilang Tuhan Menghamili Maria Bukan Orang Islam Tapi Alkitab mu Jawab Dulu Ini Jangan Soal Tanya Jangan Sok Sok Apalagi Bom Bom Lidara Kosong Otak Kosong Pakai Sok Sok Tanya Al-Quran Bom Kau Berguru Dulu Sana Berguru Bom Berburu Sama Doktor Yang Paling Doktor Tanya Kenapa Disini Disebut Tuhan Menghamili Maria Bom Lu Jangan Coba Coba Lagi Tanya Tanya Ini Eh Kepada Yang Masuk Ke Bom Bom Kepada Yang Masuk Ke Bom Bom Kalau Kalau Dia Yang Masuk Kelidara Dan Kesemuanya Apalah Si Apa Kiamat Bilang Sama Dia Kau Boleh Tanya Tentang Al-Quran Tapi Jawab Dulu Ini Bung Ada Kasetau Alamatnya Kasetau Alamatnya Tadi Supaya Pemirsa Yang Masuk Ke Channelnya Bom Bom Lidara Dan Orang Orang Youtuber Yang Suka Youtuber Kafir Itu Yang Suka Tanya Tanya Al-Quran Bawa Ini Bawa Ini Tuh Lihat Ini Revise The English Version Ini 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 Kasih Ke Dia Cari Para Kelab Lima Tanya Sama Dia Kenapa Di Ayat Lima Ini Bunyinya Begini Tanya Dulu Jangan Kasih Dia Kesempatan Buat Tanya Al-Quran Ustaz Informat Lensa Potong Ini Khusus Ya Ustaz Ya Syukuran Ya Ustaz Afwan Bung Handi Potong Ini Potong Kalau Dia Mulai Tanya Tanya Al-Quran Udah Lu Jawab Dulu Ini Bosa Tanya Kenapa Alif Lam Rock Apa Artinya Bosa Tanya Itu Dulu Jawab Dulu Ini Jawab Dulu Ini Kasih Lihat Artinya Bung Ade Yang Terjemahan Siap Siap Ustaz Info Mata Lensa Dan Bung Handi Potong Ini Terutama Ini Supaya Sesudara Kita Yang masuk Ke channel Bung Jangan Dikerjain Jangan Dihina Hina Tuh Screenshot Pemirsa Paragraf 5 Atau Ayat 5 Paragraf 5 Ya Dari Revised English Version Ini King James Punya Ini Turunannya King James Sah Ini Alkitab Sah Kenapa Di dalam Alkitab Ditulis Tuhan Menghamili Maria Di Al-Quran Gak Ada Kita Memuliakan Maria Kita Memuliakan Jesus Kita Memuliakan Nabi Musa A.S. Kita Memuliakan Nabi Ibrahim Malisan Sebagai penutup Saya Ulang Bapak Joshua Tewu Sejak Kapan Desember Jadi Bulan Suci Sejak Orang Kristen Menyembah Anak Orang Sejak Orang Kristen Menyembah Berdoa Kepada Batu Mencium Batu Poin Poin Ketiga Tulis Pak Joshua Dan Yang Lain Tulis Tulis Sekali lagi Saya ulang Sejak Kapan Desember Jadi Bulan Suci Sejak Orang Kristen Menyembah Anak Orang Yang Lahir Dari Sperma Dan Menetek Itu Ya Kedua Sejak Kapan Desember Jadi Bulan Suci Sejak Orang Kristen Datang Berdoa Sujud Menyembah Cium Cium Batu Di Jerusalem Tanah Di Bethlehem Sejak Orang Kristen Berdoa Kepada Batu Lalu Sujud Menyembah Cium Cium Batu Di Bethlehem Ketiga Sejak Kapan Desember Jadi Bulan Suci Sejak Saturnus Disembah Sama Orang Kristen Ya Keempat Sejak Kapan Ini yang Terakhir Ini yang Terakhir Keempat Yang Terakhir Ya Sejak Kapan Desember Jadi Bulan Suci Sejak Alkitab Menulis Bahwa Maria Dihamili Oleh Tuhan Alkitab Yang Nulis Revised English Version Paragraf 5 Ada Lagi Paragraf 12 Ada Lagi Paragraf 19 Ada Lagi Paragraf 21 Tulis Tulis 5 12 19 21 Lu Orang Kesel Gimana Aja Nggak Tahu Gue Nih Yang Nggak Pernah Sekolah Nih Tahu Katanya Udah Pernah Kebulak Balik Ke Bethlehem Lidara Eh Subscriber Dibohongin Ditipu Nih Yang Nggak Pernah Sekolah Nih Yang Dimaki-maki Sama Dokter Deki Dan Dokter Amiem Gue Tahu Ini Kitab Gue Tahu Ini Kitab Gue Tahu Ini Kitab Mereka Nggak Pernah Tahu Jemaat Antum Dibohongin Jemaat Kristen Antum Dibohongin Udah Sebagai penutup Yang kelima Sejak Kapan Desember Jadi Bulan Suci Sejak Ada Coca-Cola 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 Waduh Kalau Nggak Ada Coca-Cola Nggak Ada Bulan Suci Kristen Bulan Desember Ya Ini Bible Tools Yang Ngomong .org Bible Tools Berasembarangan Ini Sudah Di Screenshot Pemirsa Bunga Dek Sebagai penutup Klik Siap Oke Close Oke ya Perhatikan Pemirsa The majority Of your mind Geser ke bawah Geser ke bawah Paragraf Keduanya Semua Paragraf Satu Dua Oke Paragraf Kedua In the Land Of To Christmas Ya Oke Silahkan Bunga D Silahkan Baca Pemirsa Di screenshot Dan di Ikutin Ya Syukran Baik Oke Menjelang Natal Tidak Jarang Surat Kabar Majalah Dan Situs Berita Online Menerbitkan Artikel Yang Mengungkapkan Kesalahan Dan Ketidak Konsistenan Dalam Hari Raya Umat Kristen Seseorang Akan Menjadi Bodoh Jika Dia Tidak Tahu Bahwa Mendirikan Pohon Natal Membakar Kayu Yule Menggantung Mis Leto Dan Memasang Lampu Rumah Yang Berkelap Kelip Tidak Mempunyai Dasar Alkitabia Dan Pada Kenyataannya Berasal Dari Paganisme Sinterklas Memadukan Sain Nikolas Abad Keempat Dengan Tradisi Jermanic Dan Skandifania Kuno Yang Mungkin Berakar Pada Pemujan Odin Dan Delapan Rusa Kutubnya Kemungkinan Besar Berasal Dari Kuda Berkaki Delapan Milik Odin Sli Penir Rudok Si Rusa Kutub Berhitung Merah Rusa Kutub Kesembilan Ditambahkan Pada Tahun Seribu Sembilan 139 Berkat Puisi Dengan Nama Tersebut Oleh Robert L. W Yang Ditulis Untuk Jaringan Departemen Store Montgomery Well Tampilan Modern Sinterklas Berasal Dari Iklan Coca Cola Kampanye Pada Tahun Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluan Mama Mia Lezah Ya Oke Demikian ya Pemirsa yang mulia Muslimin Wal muslima Hakim Allah Setiap Desember Orang Islam selalu Ditekan Dengan kata-kata Toleransi Toleransi Itu bagaimana Ketika Orang Kristen Saudara Kita Tersayang Kristen Dan Katolik Merayakan Natal Biarkan Jangan Ganggu Tapi Anda Muslimin Jangan Mengucapkan Selamat Natal Jangan Ikut-ikut Bakar Lilin Kenapa Itu Pagan Itu Dewa Saturnus Jangan Ikut-ikut Pakai Topi Kenapa Itu Tumba Dan Yang terakhir Yang paling penting Muslimin Wal Muslimah Kenapa Anda Tidak Boleh Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember Kenapa Karena Disitu Alkitabnya Menulis Alkitab mereka Alkitab Kristen Menulis Tuhan Menghamili Maria Dosa Anda Muslimin Dosa Anda Muslimah Kalau Kalau Anda Ikut-ikut Selamat Berarti Anda Membenarkan Tuhan Menghamili Ciptaannya Dosa Anda Maafkan Kainama Maafkan Ariesto Ustadz Info Natalensa Ustadz Bunghandi Terima kasih Dan Semua Yang punya Channel Sebarkan Ini Potong Kalau terlalu panjang Sudah 2 jam Potong Bagian-bagian Itu Sebarkan Supaya Saudara kita Islam Tahu Anda Jangan egois Yang punya Channel Muslim Maunya Channel Anda Aja Enggak Enggak Gitu Ambil Videonya Ambil Videonya Ariesto Ambil Potong Supaya Saudara kita Tahu Jangan Cuma Maunya Anda Didengerin Oleh Muslimin Egois Itu Namanya Ini Desember Ini Desember Jangan Cuma Debat kosong Debat kusir Tiap hari Di channelmu Di tiktok Itu Debat kusir Itu Enggak ada Gunanya Enggak ada Gunanya Enggak Dengan ini Kita Memuslimkan Orang Kata Siapa Allah Yang bikin Mereka Islam Bukan Antum Bukan Channel Antum Allah Yang bikin Ini Desember Bung Kita Butuh Dengar Ini Potong Sebarkan Masukin Di channel Antum Channel Yang Misalnya Satu kali Nonton 200 ribu 300 ribu Ambil Videonya Ariesto Foto Sebarin Enggak Mau Kayaknya Geng si amat Maunya dia Enggak Bukan Begitu Cara Ukuah Islamia Dalam Dalam Apa Dunia Kita Ini Berperang Jihad Di media Sosial Sebarkan Sebarkan Ini Agar Sesudara Kita Muslim Yang kerja Di Department Store Itu Tau Enggak Mau Lagi Disuruh Suruh Membosnya Pakai Topi Itu Agar Mereka Tau Gitu Loh Maafkan Kayak Nama Suka Ya Saudaraku Yang Punya Channel Ya Jangan Marah Ya Ini Desember Bu Informasi Ini Harus Disebarkan Harus Disebarkan Bu Kepada Semua Yang Punya Channel Top Semualah Yang Punya Channel Channel Hebat Ambil Videonya Arias Nanti Sesudara Kita Yang Kerja Di Department Store Yang Kerja Di Mall Yang Kerja Di Perusahaan Orang Karesteng Itu Sambil Lihat Bisa Lihat Yang Pendek Ngerti Nggak Dia Dapat Informasi Tentang Natal Dari Mana Dari E R TV Revised English Version Dari Mereka Sendiri Alkitab Itu Yang Ngerti Tolong Lah Yuk Bukan Buat Kainama Bukan Buat Arias Bukan Buat Saudara Kita Yang Nonton Nggak Mampu Nonton Dua Jam Nggak Mampu Mereka Nonton Mampunya Yang Pendek Pendek Ya Potong Sebarkan Maafkan Kainama Maafkan Arias Doakan Kainama Doakan Arias Yuk Kita Berjuang Terus Yuk Jangan Saling Ingin Lebih Hebat Uh Itu Lebih Penting Uh Uh Ihwanul Muslimin Uh Islam Saling Sayang Dari Yang Punya Channel Iya Sahabat Info Matalensa Jelas Sudah Gamblang Sudah Ternyata Tanggal 25 Desember Adalah Peringatan Hari Saturnalia Atau Penyembah Dewa Saturn Ya Atau Kronos Itu Atau Penyembah Dewa Odin Yang Suka Makan Anak Kecil Ternyata Ajaran Pagan Agama Kristen Jadi Agama Kristen Penyembah Dewa Demikian Sahabat Informa Talensa Terima Kasih Untuk Anda Yang Sudah Nonton Video Reaksi Saya Ini Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Video Ini Terima Kasih Untuk Ustadz Kenama Dan Bang Aristo Untuk Video Lengkapnya Bisa Anda Tonton Di Channel Gym Media Channel Untuk Video Yang Ini Tadi Bisa Anda Saksikan Full Penuh Di Gym Media Channel Sampai Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Channel Sampai Ketemu Nmaput Tan Medvit Ketemu 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 Sampai